Roro Fitriya di Cinduk Satuan Reserse Polda Metro Jaya, bertepatan pada hari Valentine yaitu tanggal 14 Februari tahun 2018. Tak sendiri, ia ditangkap beserta kurir berinisial WH yang membawakan sabu seberat 2,4 gram untuk pelantun, jedak-jeduk ini. Usai menjalani dua tahun penjara, kabar mengejutkan datang dari model seksi Roro Fitriya, ternyata dia sudah diberikan keringanan hukuman dan bisa bebas karena ada kebijakan dari Kemenkumham yang melepas 35 ribu narapidana untuk mencegah penularan corona COVID-19 di lembaga pemasyarakatan. Dikutip media online, tanggal 2 April tahun 2020, PLT Kepala Rumah Tahanan Pondok Bambu, Emma Puspita, mengatakan, Roro Puspita akan bebas bersama 30 ribu narapidana yang lain. Emma menegaskan Roro telah memenuhi persyaratan sesuai dengan permen Kemenkumham tersebut. Emma menjelaskan artis yang ditangkap karena menggunakan narkotika itu sudah menjalani hukuman selama 2 per 3 masa tahanan. Iya betul, jadi kita sedang upayakan karena sudah memenuhi persyaratan jadi diupayakan untuk melaksanakan asimilasi di rumah. Karena sesuai dengan dari PP nomor 10 tahun 2020 bahwa yang sudah menjalani setengah masa pidana dan 2 per 3-nya sampai dengan tanggal 31 Desember untuk diberikan asimilasi di rumah, ujar Emma. Dia sudah menjalani suksider 3 bulan, jadi nanti 2 per 3 dia bulan Agustus. Oleh karena itu dia memenuhi syarat untuk kami keluarkan, tambahnya.